Iran dibalik hebatnya Rodal Hamas, Bobol, Airun, dan Israel dan Jangkau Tel Aviv. Iran dibalik hebatnya Rodal Hamas, Bobol, Airun, dan Israel dan Jangkau Tel Aviv. Iran telah memainkan peran kunci dalam membantu kelopok Hamas di jalur Gaza. Palestina untuk mengembangkan rudalnya. Dalam peran kali ini beberapa misil kelompok itu berhasil lolos dari intersepsi sistem pertahanan Iron Dam dan menjangkau Tel Aviv, pusat ekonomi Israel. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim bahwa sistem Iron Dam mereka berhasil mencegat 90% roket dan rudal yang ditembakkan dari Gaza. Namun fakta bahwa beberapa rudal dan roket dari Gaza dalam konflik kali ini telah menjangkau Tel Aviv. Menimbulkan kerusakan parah di beberapa kota dan menewaskan beberapa warga Israel. Peran Iran dalam pengembangan rudal milik kelompok Hamas diungkap oleh surat kabar Inggris The Telegraph. Laporan tersebut berdasarkan klaim yang dibuat oleh Pejabat Intelijen Barat menunjukkan bahwa pasukan Quds, pasukan elit Iran dari Korps Garda Revolusi Islam atau INGC yang hingga tahun lalu dipimpin oleh Almarhum Jendral Qasim Soleimani, mengawasi pengembangan dan evolusi persenjataan Hamas. Pejabat Intelijen percaya bantuan teknologi yang diberikan oleh Iran yang mencangkup saran rinci tentang pengaturan infrastruktur produksi Hamas sendiri di Gaza telah menghasilkan peningkatan yang signifikan. Dalam kemampuan organisasi tersebut untuk menyerang target jauh di dalam Israel, tulis surat kabar tersebut. Hubungan antara Hamas dan Teheran diakini telah diperkuat selama lima tahun terakhir karena gerakan perlawanan di Gaza itu berusaha untuk meningkatkan kemampuan militernya. Setelah serangan militer Israel tahun 2022 yang menghancurkan terhadap orang-orang Palestina di Gaza, meski memiliki hubungan kuat, keduanya berseberangan dengan konflik surya. Setelah serangan itu, juru bicara Hamas Abu Ubaidah berterima kasih kepada Republik Islam Iran atas dukungannya. Teheran tidak menahan dari kami soal dana, senjata dan bentuk bantuan lainnya dan membantu kami dalam perlawanan kami dengan memasok rudal yang menghancurkan benteng Zionis selama serangan dan pertempuran yang kami lakukan melawan penjajah, katanya. Kolaborasi antara Iran dan Hamas telah menghasilkan organisasi yang memiliki senjata yang jauh lebih efektif, kata seorang pejabat senior intelijen barat seperti dikutip oleh The Telegraph. Bantuan Iran telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hal jangkauan, presisi dan tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh senjata tersebut. Tegang dengan AS dan Israel, Iran lengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan. Iran telah melengkapi 51 kota dengan sistem pertahanan sipil untuk menggagalkan kemungkinan serangan asing. Hal itu diungkap seorang pejabat senior pertahanan pada Sabtu 15 April. Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Peralatan pertahanan sipil memungkinkan angkatan bersenjata Iran untuk mengidentifikasi dan memantau ancaman dengan menggunakan perangkat lunak sepanjang waktu. Sesuai dengan jenis ancaman dan resikonya, kata Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Mehdi Farahi, seperti dikutip Reuters. Akhir-akhir ini tergantung pada kekuatan negara. Bentuk pertempuran menjadi lebih rumit, kata Farahi. Dia menambahkan bahwa bentuk perang hibrida termasuk serangan cyber, biologis, dan radioaktif telah menggantikan perang klasik. Dia tidak menyebut negara-negara yang bisa mengejam Iran. Iran telah menuduh Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan cyber dalam beberapa tahun terakhir yang telah merusak infrastruktur negara itu. Iran juga menuduh Israel yang tidak membenarkan atau menyangkal bertanggung jawab menyambut taso fasilitas nuklirnya. Ketegangan militer AS, Iran juga telah lama melanda kawasan itu. Dalam insiden terbaru, Iran menyita kapal layar mirawak milik militer Amerika Serikat di Laut Merah awal pekan ini. Bahkan saat kedua negara melakukan pembicaraan nuklir. Pada hari selasa, Angkatan Laut AS mengatakan telah menggagalkan upaya pasukan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGCN, Iran untuk menangkap sebuah kapal permukaan tak berawak yang dioperasikan oleh armada kelima AS di Teluk. Iran mengatakan pesawat tak berawak itu berbahaya bagi lalu lintas maritif. Hamas terus kirim rudal serang Israel Kelompok Hamas di jalur Gaza, Palestina, terus meluncurkan serangan roket ke arah Israel pada Kamis 13 April 2023. Dari rekaman video yang diperoleh Associated Press, pada Kamis serangan roket dari jalur Gaza ke arah Israel dilakukan pada pagi hari. Roket dari jalur Gaza itu mengarah ke kawasan selatan Israel. Israel mengklaim berhasil menangkis sebagian besar serangan roket dari Hamas atau kelompok milisi lain di jalur Gaza, Jihad Islam. Menurut Israel, sampai saat ini ada lebih dari 3.200 roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. Israel kemudian membalas serangan roket itu dengan membombardir jalur Gaza melalui serangan udara. Serangan udara Israel ke jalur Gaza kemarin menghantam sembilan rumah petinggi Hamas, menghancurkan gedung kementerian agama Hamas setinggi lima tingkat, dan mengubur terowongan sepanjang 15 km yang diduga dibangun oleh anggota sayap militer Hamas. Brigade Izzuddin Al-Qasam Sampai saat ini tercatat ada 212 penduduk jalur Gaza, Palestina meninggal akibat serangan Israel. Dari jumlah korban meninggal itu, 61 orang adalah anak-anak dan 36 orang merupakan perempuan. Kemudian korban luka-luka saat ini mencapai lebih dari 1.400 orang. Sementara itu korban jiwa di pihak Israel dalam peristiwa saling serang dengan Hamas mencapai 10 orang. Di antaranya adalah seorang perawat asal India, seorang anak berusia lima tahun, dan seorang tentara. Peperangan antara Israel dan Hamas meletus pada 10 Mei, beberapa hari sebelum Idul Fitri. Alasan Hamas menggelar serangan roket adalah membalas sikap aparat keamanan Israel yang menghalangi dan menyerang warga Palestina yang tengah beribadah di kompleks Musjid Al-Aqsa di Yerusalem. Selain itu, mereka juga membalas sikap pemukim ilegal Israel yang hendak mengusir para penduduk Palestina yang menetap di kawasan Sheikh Jarrah, sebelah timur Yerusalem. Sedangkan Israel menyatakan membalas serangan Hamas dan berupaya melindungi penduduknya dari aksi teroris. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!